Intro Hi guys, welcome back to my Hi guys, welcome back to my channel Udah lama banget aku gak balik ke youtube Aku udah lama gak bikin video Terutama aku udah lama gak ngeracunin kalian Parfum-parfum yang aku sering cobain Jadi di video kali ini aku bakal balik nge-review dan ngeracunin kalian Parfum lokal yang lagi hype banget Dan yang lagi seliwuran di FVP aku, di TikTok Dimana-mana aku sering banget liat ini Dan aku juga udah denger reviewnya dari temen-temen aku juga yang pake Kalo emang parfum ini tuh enak banget wanginya Dan ini parfum lokal, tapi tuh kayak mahal banget Kayak parfum mahal gitu loh, tapi ini parfum lokal Jadi pasti harganya affordable Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa subscribe dulu Tinggal tekan tombol merah di bawah Betara maaf ya kalo misalnya kalian mendengar suara-suara Nah, menggelegar seperti itu Karena ya berhubung saya tinggalnya di atas gunung Ini di luar tuh bener-bener putih kabut Karena lagi hujan dan dingin Jadi ya semoga tetep bisa ter-deliver dengan baik ya videonya Tanpa berlama-lama lagi aku mau kasih liat kalian Jadi ini adalah parfumnya Lihat kotaknya aja mahal banget Ini adalah Black Opera dari Mykonos Euda Perfume ya Black Opera Lihat warnanya kotaknya hitam sangat elegan Tuh bagian belakangnya Jadi waktu aku terima paketnya Aku udah kepo banget kan Aku kemarin ikutan dong warnnya Pas 4-4 kalo gak salah Dan aku dapet Terus ini aku pas pertama buka tuh Aku kayak kaget banget Jadi sekarang kita buka Kita liat dulu packaging produknya Nih jadi pas dibuka Packagingnya kayak gini Tuh Nih lah bener-bener mahal banget Bener-bener kayak parfum mahal High end Aku kaget beneran pas nerima Nah ini botolnya Ini botol kaca Yang bener-bener kokoh Kayak tebel gitu Terus dia tuh ada Apa sih Aksen-aksen ini Korna hitam dan ada Mykonosnya Terus tutupnya juga dia mahal banget Tuh Tebel Tutupnya bener-bener gak kayak parfum Murahan sama sekali Dan parfum ini tuh Oil concentrationnya tinggi Sampai 30% Makanya dia tuh bisa tahan 6-8 jam Jadi aku sempet pake ini Kayak dari pagi sampai sore gitu Terus aku pulang tuh kayak masih wangi Padahal tuh aku beraktifitas ya Lumayan lah ya Gerak sangat sini gitu kan Tapi dia masih wangi Nih aku juga mau Semprot sekarang Dan aku mau deskripsikan wanginya langsung ke kalian Aku coba spray di Ini aja ya Pergelangan tangan Tuh Wanginya enak banget Pokoknya pas pertama aku spray Aku cium tuh yang Kecium tuh wangi Vanila gitu Fresh Tapi dia juga ada sweetnya Enak banget Enak banget Aku tuh kurang suka wangi-wangi manis Tapi Ini tuh walaupun ada hint vanilanya Tapi dia tuh gak yang manis Yang Terlalu dominan manis Tapi dia juga ada freshnya Dan ada floralnya gitu loh Sekalian aku bacain top notesnya Jadi dia ada pear Orange Ada pink pepper Blossom Terus middle notesnya ada licorice Ada jasminnya Nah bener banget Ini aku juga nyium hint floral Ada jasminnya Ada almond Dan ada coffee-nya Jadi wangi coffee-nya itu Kalau aku ciumnya Bukan yang kaya wangi coffee Kayak wangi ruangan gitu Bukan ya Ini tuh yang kaya hint Coffee-nya adanya kaya agak sedikit Di ujung Dan dia tipis-tipis manis Tapi enak banget gitu loh Terus Base notesnya ada cashmere wood Ada jasmin Vanila Sama patchouli Jadi kalau misalnya Kalian suka wangi-wangi yang woody Nah ini juga masuk gitu Jadi manisnya ada Floralnya ada fresh Ada woody-nya juga Jadi menurut aku ini Enak banget Dan mungkin bakal masuk ke Mana-mana gitu loh Orang yang suka wangi floral Fresh juga bisa Yang suka manis Juga masih masuk gitu Nah tadi aku udah share ke kalian Top notes Base notes Dan middle notesnya Sekarang aku mau tunjukin kalian Gimana aku pake parfum ini Supaya dia bisa tahan lama Jadi biasanya tuh aku spray Ke pergelangan tangan aku Kayak tadi Nih Terus spray Terus aku tap-tap kayak gini Karena emang Aku seringnya pake parfum tuh Kayak gini nih Di belakang leher Aku tap-tap Dia bisa lebih tahan lama Terus aku Dep-dep aja ke baju Gitu Biasanya aku spray juga Sedikit kayak satu aja Ke baju bagian Kayak bawah gitu Tuh Udah Udah Ini bakal tahan lama Kalo misalkan kalian udah pakein Yang di belakang kuping sini Udah kalian bakal Stay Wangi Sampai Sore Pokoknya intinya Menurut aku ini sih Formulanya Wanginya Bener-bener Oke banget Udah Gak usah diraguin lagi Dan Aku bisa nilai Ini Seratus Parsa puluh Pokoknya ini tuh Kayak dupe-nya Black Opium ya In my opinion Bahkan menurut aku Ini kayak Better than Black Opium Karena harganya Dong Ya kan Karena harganya Lebih affordable Oke menurut aku tuh Kayak vibes-nya sama Cuman Ya gak beda Tapi kayak Mirip Gitu lah ya Oke fix hari ini Aku mau wear Tes Aku mau coba Sekarang Tadi akan aku spray Aku pake jam Keliatan gak sih Jam 11.20an ya Coba kita Pake sampe sore Nanti kita lihat Wanginya masih ada Atau enggak Oke ini aku udah kembali Betul Maaf ya Kalo misalkan nanti Lightingnya tuh Kayak agak Berubah-berubah gitu Sekarang udah Jam 18.24 Ya 18.24 Jadi udah kayak Sekitar 7 jam Pemakaian Dan sekarang kita coba Apakah masih wangi Atau enggak Wow Sembah ini masih ada Wanginya Ini masih ada Wanginya Tapi walaupun kayak Udah agak samar-samar Ilang Yang gak kayak Strong kayak tadi pas Disemprot dong Of course Ya kan Cuma masih ada Masih ada sisanya Yang stay gitu loh Karena kan aku juga Spraynya dikulit kan Terus kayak dinadi gitu Jadi Bener-bener masih wangi Sembah masih wangi Dan masih enak gitu Wanginya Terus Tadi tuh ada yang nanya Aku pake Parfum apa Terus Aku pasti tau Aku pake Mikonos Dan Kemarin tuh udah sempet Aku menang war Tapi Tadi tuh pas aku check di Shopee Tuh kayak Udah habis Jadi semoga cepetan restock Supaya kalian juga bisa Cepet-cepet cobain Asli kan Ini magic banget Kapan lagi kalian dapet parfum Harganya 200 ribuan Di bawah 200 ribu Tapi wangi tahan lama Terus kayak wangi enak banget Terus kayak Botolnya bagus banget Kalau gak salah tuh Aku pernah liat Di instagramnya Mikonos ya Liat review orang-orang Random gitu Nebak-nebak harganya Mereka tuh pada nebak Harga tuh yang kayak Mahal-mahal gitu loh Sampai yang ada nebak Berapa Berapa dolar Berapa ratus dolar Terus kayak Coba kalian cek aja deh Di e-commerce ya Berapa harganya Bener-bener super affordable Bener-bener Kantong mahasiswa Kayak aku Cocok banget Jadi kalo misalnya Aku mau pake kayak Ke festa Masih bisa Mau dipake day or night Itu masih bisa Banget Masih fleksibel banget Bisa dipake kapan aja Menurut aku Buat occasion apa aja Bener-bener jadi kayak Dapet experience Pake parfum mahal Gitu loh Terus kan nanti kan Kalian mau pada bukber nih Ya kan Ketemu sama temen-temen Ciwi-ciwi Atau mungkin mau bukber Sama ayam Beb Ya Pake parfumnya Biar kayak pada nanya Gitu loh Kayak eh lu pake parfum apa sih Gitu Terus lu bisa sombong deh Kayak Ih coba tebak Gue pake parfum mahal apa Gitu Nah padahal kalian pake parfum lokal Yang harganya super affordable Tapi wanginya kayak banget mahal Ya kan Oke sekian review aku Untuk parfum dari Mykonos Yang Black Opera ini Intinya Aku sangat merekomendasikan Kalian untuk mencoba ini Ya Silahkan langsung check di e-commerce Aku kasih link juga aja di bawah Biar kalian cepet Lihatnya Cepet klik dan langsung check out Cobain Dan nanti kalian boleh cerita sama aku Di kolom komentar Gimana Atau mungkin yang udah pernah punya experience Pake parfum-parfum dari Mykonos Boleh banget untuk share juga Di kolom komen So guys Thank you so much for watching Terima kasih udah nonton video aku Mudah-mudahan review aku membantu kalian Dan kalo kalian suka video ini Jangan lupa like Jangan lupa juga subscribe Biar aku makin semangat bikin videonya Kalian juga boleh share video ini Ke temen-temen kalian Dan boleh request juga Nextnya aku mau bikin video Thank you so much And I'll see you guys on my next video Bye Bye